Sejak tahun 1990, Kota Balikpapan telah meraih 16 kali penghargaan Adipura sebagai kota besar terbersih se-Indonesia. Tidak hanya itu, tahun 2014 Kota Balikpapan juga telah dinobatkan sebagai kota terbersih se-ASEAN melalui Third ASEAN Environmentally Sustainable City 2014. Murtin, prestasi yang sangat membanggakan ini tentunya tidak lepas dari peran aktif pemerintah kota serta masyarakat Kota Balikpapan. Namun, untuk menjaga prestasi ini bukanlah hal yang mudah. Masih saja ada sebagian warga yang tidak peduli akan kebersihan lingkungannya. Sudah seharusnya kita sebagai warga Kota Balikpapan sadar dan peduli bahwa pengelolaan persampahan merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan Kota Balikpapan. Seiring dengan pertumbuhan kota dan pertambahan penduduk, produksi sampah di wilayah kota juga akan terus meningkat sehingga memerlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Apa yang bisa kita lakukan? 1. Menyediakan tempat sampah Sebagai pemilik atau penghuni rumah tinggal, kantor, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya, wajib menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. 2. Ubah kebiasaan buruk Kebiasaan buruk akan selalu menjadi penyakit yang menular bagi diri kita sendiri dan orang-orang lain di sekitar kita. Cobalah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, salah satunya dengan selalu membuang sampah ke tempatnya. 3. Perhatikan lingkungan Kewajiban kita untuk memelihara kebersihan lingkungan juga meliputi kebersihan bangunan dan pekarangan di mana kita tinggal, kerja, dan beraktifitas. Untuk itu, ajaklah rekan dan keluarga Anda untuk menjadi contoh yang baik di lingkungan Anda. 4. Memilah sampah Kebiasaan memilah sampah adalah hal yang sangat baik. Saat membuang, pisahkanlah sampah organik dan anorganik. 5. Waktu buang sampah Sebelum dibuang ke TPS, sampah terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan selanjutnya dibuang antara jam 18 hingga jam 6 wita untuk selanjutnya diangkut oleh dinas atau petugas lain yang ditunjuk ke TPA. Pengelolaan persampahan ini berdasar pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 10 Tahun 2004. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan denda hingga 5 juta rupiah atau pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan. Mari kita wujudkan kota balikpapan yang bersih, indah, aman, dan nyaman.